Apa? Cuma tiga ban bisa buat minuman saya di alat Thailand? Mari kita coba! Halo teman-teman, balik lagi di channel Pracik Otodidak Dalam konten kali ini, aku akan membuat salah satu minuman yang amat sangat enak Dan juga mudah dibuat, dan juga sangat mudah dijual teman-teman Yaitu Thai tea Nah, bahan-bahan yang harus teman-teman persiapkan itu hanya tiga bahan teman-teman Yang pertama teh, yang kedua SKM, dan juga yang ketiga gula Nah disini aku pakai black tea dan juga gulanya sudah aku cairkan Jadi menjadi air gula teman-teman Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan Wah ini sangat rekomendasi teman-teman Karena ini sangat mudah teman-teman, jadi sangat mudah dijual juga teman-teman Yaitu, siapkan air panas Air panas sebanyak 130 ml Kemudian, masukkan tehnya teman-teman Masukkan black tea Teman-teman bisa pakai teh apapun ya Bisa black tea, ataupun bisa teh-teh lain Disini aku pakai sebanyak 5-10 Teman-teman, ya sesuai teman-teman sih ya Terserah juga mau pakai yang berapa Karena kita cuma mengambil air tehnya aja teman-teman Nah, dari sini kita aduk dulu teman-teman Kita aduk sampai dia rata ya Sampai dia benar-benar rata teman-teman Jadi tehnya itu menyatu ke air panasnya teman-teman Oke, diaduk dulu, diaduk dulu Diaduk, 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 diaduk Sampai benar-benar rata Ini sih kalau teman-teman jual nantinya Kalau ini sudah jadi nanti ya Teman-teman bisa pakai cara ini Teman-teman bisa racik sendiri di rumah Dan teman-teman coba aja jual Karena ini minuman yang menurut aku Menurut aku ya ini Banyak peminat sih Banyak peminat dan juga mudah banget Untuk dijual teman-teman Oke, kita aduk Pokoknya ini diaduknya sampai benar-benar Merata teman-teman Ya, kalau belum rata jangan dulu teman-teman Oke Di sini ya Nah, kayaknya ini cukup rata sih Cukup rata ya Nah, kemudian siapkan cupnya teman-teman Karena di sini aku lupa pakai ini teman-teman Lupa pakai saringan ya Karena aku tadi cari-cari saringan gak tau kemana Jadi teman-teman siapkan saringan Jangan lupa Nah, ini ya Tekniknya tadi Black tea tadi Itu disaring kesini teman-teman Disaring dulu Oke, kita pelan-pelan Karena kita tidak pakai saringan Jadi kita cukup pelan-pelan aja teman-teman ya Maklum lah ya Saringannya gak ada teman-teman Oke, ini ya hanya sebagai contoh teman-teman Hanya sebagai contoh referensi teman-teman Untuk membuat minuman Thai tea ala Korea Eh Korea, Thailand teman-teman Oke, udah cukup ya Udah masuk semua ke dalam sini teman-teman Ini kita singkirin dulu Ya, kita singkirin dulu Nah, di sini Teman-teman siapkan SKM ya SKM-nya teman-teman bisa pakai SKM apapun Pokoknya dia yang rasanya kering yang sesuai dengan teman-teman Aku rekomendasikan Pokoknya teman-teman cari aja Yang di situ ada bacaan kering ya teman-teman Nah, di sini Pakai SKM-nya Kita memakai lumayan banyak teman-teman ya Yaitu 60 Mili teman-teman 60 Ini 20 Kita tambah lagi teman-teman Kita tambah lagi 20 lagi Jadi 40 Oke Kita tambah lagi teman-teman Tambah lagi Oke 60 Karena kenapa dia harus banyak SKM-nya Karena di sini Rasa tehnya itu udah benar-benar pekat Jadi teman-teman Kita harus pakai ini Biar rasa antara susu dengan tehnya itu merata Nah, setelah SKM tadi Kita masukkan gula teman-teman Gula cair Kalau di sini aku udah buat gulanya menjadi cair Jadi lebih enak untuk dituang Tidak perlu kita aduk-aduk lagi teman-teman Tidak perlu kita larutkan lagi Jadi langsung aja teman-teman Di sini sebanyak 15 15 mili aja teman-teman Oke teman-teman Misalkan lihat mungkin sebanyak 15 ya Tapi teman-teman misalkan Mau menambah agak lebih manis lagi Boleh dinaikkan sedikit Menjadi 20 Kalau aku sih pakainya pasnya Di 15 ya 15 mili Oke Di sini sudah cukup ya Sudah cukup Nah, dari sini kita aduk dulu teman-teman Waduh Ini aja Wih, warnanya aja udah mantep Benar sih ini ya Udah sangat Harunya Wah, benar-benar Enak banget ini teman-teman Oke, kita aduk Benar-benar rata Benar-benar rata Ini kalau teman-teman perhatikan Step by stepnya ini sangat mudah Karena cuma Pakai 3 bahan aja Dia sudah menghasilkan Kita sudah bisa buat minuman yang Enak Mudah dijual Mudah dibuat Nah, sini Oke, di sini sudah cukup teman-teman ya Udah Udah rata Udah rata Udah tercampur Tapi kalau belum puas Aduk aja terus ya Sampai besok teman-teman Oke, udah cukup ya Udah cukup Disini udah cukup teman-teman Nah, dari sini Barulah kita masukkan Es batunya teman-teman Nah, disini es batunya Kita masukkan Sampai benar-benar penuh Ya Sampai benar-benar penuh Ini Ini Karena tadi kan Sudah kita di awal Pakai air yang Panas teman-teman Jadi kita Ini kita Kita dinginkan Pakai es aja ya teman-teman Oke Wow Wow Udah gak sabar nih Mau minumnya teman-teman Jadi ini teman-teman Hasilnya Taiti ala Pailan Oke Sekarang Kita cobain Kita aduk dulu teman-teman Kita aduk Kita aduk Kita aduk Kita aduk Ya Wow Ini pastinya enak banget sih teman-teman Karena apa teman-teman Karena ini Sangat mudah dipuat Dan juga bahannya juga Bisa dicari dimanapun Ya Sangat mudah dicari Dan peminatnya Sangat banyak Mari kita coba Wow Wah bener-bener teman-teman Rasanya Udah tercampur sama susu Jadi antara Teh sama Sama susunya itu Udah balance Sangat-sangat balance ya Ini Kalau menurut aku Dengan resep yang barusan dibuat Ini bisa dijual Dari harga 10.000 Sampai 15.000 Teman-teman Soalnya Kalau dihargai di bawah itu Rasanya kurang pantas Karena rasanya Membenar-benar Berkelas teman-teman Ini silahkan Teman-teman Cobain sendiri di rumah Dan teman-teman Aku saranin Kalau mau jual ini Jualan dari harga 10.000 Sampai 15.000 Itu tergantung Teman-teman Dan lokasi teman-teman ya Pokoknya ini sangat Rekomendasi lah Untuk dijual Kalau dibuat sendiri juga Sangat puas Teman-teman Pokoknya Gak bisa Bilang apa-apa lagi Teman-teman ya Jadi sekian konten kali ini Ini Aku harap Ini bisa menjadi referensi Buat teman-teman Untuk menambah ilmu Menambah resep Dan juga menambah Ya Menambah menu lah Di Menambahkan teman-teman jualan Oke Sekian konten kali ini Semoga konten ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu supportnya Dengan cara subscribe Like dan juga komen Teman-teman Oke Terima kasih banyak Kelama untuk video ini Sampai jumpa Di konten aku selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.